Intro Sementara itu Mirsa, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan di rangkaian program ragam pesona budaya banjar juga menggelar lomba tari pedalaman tingkat SMA sederajat secara daring Selain menggelar lomba pakisah bahasa banjar, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan di rangkaian program ragam pesona budaya banjar hasil bantuan dana alokasi khusus dari Kemendik Putristek juga menggelar lomba tari pedalaman tingkat SMA sederajat secara daring Lomba tari pedalaman ini dikelar tujuannya adalah untuk mengetahui lebih spesifik tarian pedalaman yang ada di Banua, serta mengembangkan ragam gerak yang terkandung di dalamnya untuk diketahui dan dipelajari khususnya bagi generasi muda Di babak penyisihan, para juri berkompeten telah mengumumkan sejumlah nama yang nantinya akan tampil di babak final diantaranya SMK Negeri 1 Banjarmasin, SMK Negeri 1 Kusan Hilir, SMA Negeri 1 Marabahan, SMA Negeri 1 Paringin, SMK Negeri 1 Kota Baru, Sanggar Tari, SMA Negeri 1 Barabai, dan SMA Negeri 1 Halong Kabupaten Balangan Menurut salah satu juri, Suwar Gia, pihak mengimbau kepada para koreografer agar memperkuat ragam gerak tari pedalaman yang nantinya akan ditampilkan Ini yang ditekankan, maka tidak perlu waktu untuk membenahi ini meningkatkan dari aspek wujudnya juga harus dikuatkan, ciri-ciri atau ikon-ikon pedalaman itu seperti apa seperti batasan berkata yang disampaikan oleh Pak Elham tadi, berdasarkan beriwayat dan sejarah tadi Itu sebagai perandasan untuk bisa mewujudkan tari pedalaman Rasanya, ya rasa ini bukan hal yang mudah memang ya Apalagi untuk anak-anak yang masih baru belajar Tari pedalaman mungkin ya Mas sudah bisa mewujudkan Wujudnya pedalaman itu sudah bagus Tapi kalau Lebih bagus lagi kalau rasanya Karena ini Antara bentuk dan isi harus seimbang Nantinya ketujuh finalis ini akan tampil di babak final secara langsung di Gedung Balerung Sari, Taman Budaya Kalsal pada Kamis 21 Juli mendatang Erwin Yudhanuari, Banjar TV Terima kasih telah menonton!